Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kapannya hari ini teman-teman? Hari ini kita akan belajar mewarnai pemandangan Yuk kita mulai Teman-teman setelah kita menggambar menggunakan pensil Kita menebalkan gambar tersebut dengan spidol yang berwarna hitam ya teman-teman Jangan sampai ada yang tertinggal Setelah semuanya sudah ditebali dengan spidol berwarna hitam Kita warnai yuk Kita mulai dengan mewarnai daun Jangan lupa menggunakan gradasi yang teman-teman Nah sekarang kita pertama menggunakan warna hijau tua Kemudian diberi warna yang lebih terang Ya boleh hijau muda Boleh juga menggunakan warna kuning Setelah itu kita warnai batangnya ya teman-teman Batang pohon itu bisa digradasi dengan beberapa warna Nah antara lain dengan warna coklat tua Coklat muda Coklat yang agak kekunyit-kunyitan ya Kemudian boleh yang agak kekuning-kuningan Kuning muda ya Menggunakan yang lebih terang Ya sehingga warnanya menjadi lebih hidup teman-teman Setelah itu kita mulai dengan mewarnai air lautnya Dimulai dengan biru tua Biru muda Ya Kemudian biru yang lebih muda lagi Dan yang terakhir adalah warna putih teman-teman ya Kita mulai dengan mengulangi gradasi warna seperti awal tadi ya Agak tua yang paling tua Kemudian yang agak muda Biru yang agak muda Kemudian lebih muda lagi Dan juga putih diulangi lagi ya Seperti yang tadi teman-teman Begitu pula pada lapisan yang ketiga ya teman-teman Karena sempit jadi hati-hati Lebih kecil boleh dikurangi penggunaan warna birunya Kemudian kita lanjutkan dengan mewarnai gunungnya Dengan abu-abu tua Kemudian abu-abu muda Dan yang terakhir lebih muda lagi Atau boleh menggunakan putih ya teman-teman Ya Kemudian kita terapkan pada gunung yang disebelahnya juga Sekarang mewarnai pohon kelapa Gunakan warna hijau yang belum dipakai Ya usahakan berbeda dengan pohon yang satunya Kemudian kita warnai Oh ada sejenis semak ya teman-teman ya Kita gunakan warna yang bukan hijau Mungkin bisa oranye Kemudian pink, kuning Kita bisa berkreasi Atau menggunakan ungu teman-teman ya Bisa Kemudian untuk ada perahu disitu ya Kita gunakan coklat Gradasi coklat tua Kemudian coklat muda ya teman-teman ya Ya kita beri guratan-guratan seperti kayu ya Boleh bulat Kemudian garis Dan kita warnai selanjutnya semak-semak ya teman-teman ya Oke Kita lanjutkan dengan mewarnai rumah Nah disitu gunakan warna yang belum dipakai Ada merah muda tua Kemudian merah muda yang lebih muda lagi Dan juga kuning Untuk mewarnai rumah yang satunya Kita bedakan Gunakan warna yang berbeda ya teman-teman ya Begitu pula dengan getengnya Pastikan mewarnai rumput di sekitarnya Atau pohon di sekitarnya Nah sekarang kita mulai dengan mewarnai tanah ya teman-teman Kita gunakan warna tanah yang coklat ya Jangan sampai campur dengan batang atau perahunya tadi ya Nah sekarang kita mewarnai langitnya ya teman-teman Ini adalah langit sore ya Bisa menggunakan warna merah Kemudian orange ya teman-teman ya Ya jadi warna sore-sore yang matahari mau tenggelam gitu ya teman-teman ya Oke dilanjutkan dengan kuning ya Seperti yang pernah bukuri contohkan Kemudian dilanjutkan dengan warna putih Untuk bagian tengahnya ya Nah lanjut dengan menabali Dengan apa teman-teman kemarin Dermatograf ya Mewarnai atau menabali Dengan dermatograf Setelah semua Benda atau semua objek sudah kita warnai ya Nah ini bagian finishingnya Bagian akhirnya Ya kita menabali dengan dermatograf Oke Jangan sampai ada bagian yang tertinggal ya teman-teman Nah supaya lebih tajam warnanya Kalau ada dermatograf kita bisa lebih mudah memberi tambahan-tambahan Kemudian kita menggunakan tip X ya teman-teman ya Untuk memberi kesan berbeda gitu ya Kita gunakan pada warna merahnya Warna yang tuanya Alhamdulillah sudah jadi selesai ya teman-teman ya Kita akhiri dulu untuk ekstra Mewarnai hari ini Sampai jumpa pada video berikutnya Ya Jangan lupa tetap jaga kesehatan Dan juga tetap berada di rumah Gunakan masker ya teman-teman Kalau keluar Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax